Halo sahabat pernolo dimana saja berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sahabat pernolo apabila dimana saya kunjung disitu ada sawah ataupun kebun disitulah yang saya utamakan untuk diliput baiklah teman-teman sahabat pernolo yang sedang dikibarkan bendera putih ini bukanlah berarti bendera menyerah ataupun kalah tapi ini sedang berjuang untuk mencapai panen di musim kemarau terutama untuk menghalau burung pemangsa padi tapi yang patut kita beri apresiasi atau dua jempol teman-teman masalah pengairan di musim kemarau ini Bapak Tani disini cukup cerdas untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau ini Oh ya teman-teman sahabat pernolo perlu saya sampaikan disini lokasinya sawah ini berada di Desa Bumi Ratu Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Bringsawu Lampung Oke kita saksikan bersama-sama mengenai pengairan betul ya ini disini kegiatannya ada pada bikin empang di kali ini ini di empang lele lihat suasananya hasil sore ini adem sekali nih nih lilinya baru kasih simpan kali ini taket lele lihat tuh mau pada main layang-layang tuh suasananya sejuk tenang tanaman subur padahal musim kemarau coba itu ada rumah di sini sendirian menunjuk jaga apa ini hai 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 Terima kasih. ini empang kiri-kanan empang tempat leleh ini muncayar pelelele pohon padinya padahal disini nggak pernah turun hujan nih sudah musim kemarau anak-anak senangnya bermain layung-layung udah boleh berisi sejuknya angin semilir sangat menyangka ini ada di puluh Sumatera temen-temen di Lampung pengseu baru kali ini saya kemarin nih ini bohon jagung-bohon jagung saudara saya mungkin sih ngalirin yang pakai pompa itu pakai pompa oh toren ya toren yang tapi ngebor pompa ini gemaruh nami tapi ini pakai pompa itu ya yang di sana itu ada bendungan namanya bendungan wai sekampung dua ujung kalau di ujung sana itu sudah ada dam atau bendungan tapi saat ini lagi kering walaupun airnya ada tapi tidak sampai sini mengalirnya untuk itu warga disini atau desa sehingga pemerintah desa mengadakan subsidi listrik serta pompa air yang berbentuk satelit atau bentuk silinder mengapa begitu karena pompa jenis ini daya dorongnya kuat pisapannya pun kuat yang membutuhkan burburan kurang lebih kedalaman 60 meter selain itu pompa ini sangat aman karena ditanam di bawah tanah 60 meter hingga jauh dari pencurian pada main layangan nasi bunga tuh mana kok nggak naik pada yang pada bunyi itu ya ayo tarik kalau melompat yuk lepasin YouTube Pernolo Pernolo TV terima kasih Terima kasih telah menonton 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 lebih 15 15 itu udah termasuk ngebur udah jadi iya murah nggak mampu ini masang kabel segitu panjangnya tanggungan PLL atau tanggungan pemasan pemasan ini punya masyarakat iya ini nyusul mali oke teman teman sampai disini dulu semoga para petani disini makin maju dan sukses saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati